Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini resep Arisa mau bikin gorengan Perkedel jagung atau bakwan jagung ya Nah di tempat kalian namanya apa? Boleh komen di bawah ya Siapa hayo yang disini suka bikin bakwan jagung lembek, gak alenya dan juga kriuk? Nah simak videoku ya yang gak selesai akan aku bagikan bagaimana tipsnya Sebelum lanjut ke videonya teman-teman jangan lupa tekan tombol like, komen dan juga subscribe Serta teman-teman tak lupa tekan loncengnya ya Bantu channel aku agar semakin berkembang Terima kasih Nah untuk cara membuat disini akan aku siapkan terlebih dahulu jagung Usahakan untuk jagung ya bener-bener fresh dan juga tua ya Jika dipencet seperti ini agak keras Itu tandanya jagungnya masih fresh dan zegar ya Nah kemudian bisa kita sisir jagungnya Seperti ini menggunakan pisau Sedikit tips dari saya Jika teman-teman gunakan jagung yang Jika dipegang agak layu Itu tandanya tidak fresh Dan nanti bakwan jagungnya tidak manis ya Sisir semua jagung Dan lakukan hingga semuanya selesai Nah jika sudah selesai dan ada rambut jagungnya Bisa kita ambil ya Supaya nanti jagungnya atau bakwan jagungnya terlihat bersih Kemudian bisa kita runyah-runyah sedikit seperti ini Tidak sampai hancur Ini juga boleh di skip ya Jika tidak suka Jika sudah selesai bisa kita sisirkan terlebih dahulu Nah kemudian akan kita potong-potong Kita potong daun bawang secukupnya Untuk daun bawangnya kurang lebih sebanyak 60 gram Setelah kita potong tipis-tipis Kemudian kita masukkan ke dalam jagung Dan bisa kita aduk Lalu tambahkan tepung beras Kemudian tepung terigu Gunakan protein sedang Boleh juga protein rendah Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur Nah selanjutnya tambahkan kaldu bubuk Kemudian garam Merica bubuk atau lada bubuk Kemudian gula pasir Jika teman-teman suka Boleh tambahkan menyedap rasa ya Nah untuk bumbu halusnya Disini sudah saya siapkan bawang putih dan juga bawang merah Lalu kita tumbuk Kita haluskan hingga benar-benar halus Nah oke teman-teman Jika sudah halus seperti ini Kemudian akan kita ambil Kita serok Menggunakan spatula Jika sudah Lalu masukkan ke dalam adonan tadi Nah setelah seperti ini Tambahkan air secukupnya Masukkan sedikit demi sedikit ya Kemudian bisa kita aduk Nah untuk airnya Usahakan jangan terlalu banyak Dan juga jangan terlalu encer Supaya nanti Bawang jagungnya Tidak mudah melempem Atau lembek ya Nah tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman Hingga teksturnya Benar-benar pas Oh ya teman-teman Abaikan suara saya yang sedang sumbang Dan tidak enak didengar ini ya Karena dari kemarin Saya masih flu Dan juga kurang enak badannya Nah setelah selesai Selesai Tercampur latak Tambahkan baking powder Baking powder disini Gunanya Supaya nanti adonannya Atau hasil dari bawahnya Menjadi renyah Dan juga mengembang Kriuk Dan juga Tidak mudah gosong ya Untuk adonannya nanti Nah kemudian Siapkan Minyak Dan juga wajan secukupnya Karena ini saya gunakan Wajan anti lengket Sebenarnya ini tidak perlu ya Jika teman-teman gunakan wajan biasa Lakukan hal seperti ini Supaya jika pada saat kita menuang Tidak lengket di bagian wajan Atau pinggirnya ya Nah setelah dirasa sudah panas Kemudian bisa kita tuang Adonan bakwan jagungnya Kita tuang sambil kita lebarkan Seperti ini Teknik seperti ini Juga nanti Membuat bakwan jagungnya Menjadi renyah Jika adonan Tidak kita lebarkan Seperti ini Dan kita biarkan mengumpul Pasti nanti Adonannya Atau bakwan jagungnya Matangnya kurang sempurna ya Dan nanti Bisa menyebabkan Bakwan mudah melempam Dan juga Lemas Atau lembek Untuk menggoreng bakwan jagung ini Jangan terlalu banyak ya teman-teman Karena nanti Bakwan jagungnya Akan mengembang Nah setelah selesai Seperti ini Lalu Kita latakkan Dan kita Siram-siram Bagian atasnya Kemudian bisa Kita ambil Seperti ini Nah kemudian Biarkan hingga setengah matang Baru bisa kita balik Nah ini sudah setengah matang Kemudian bisa kita balik ya Seperti ini Usahakan Jangan ditinggal-tinggal Supaya nanti Tidak cepat gosong Nah oke Ini dia teman-teman Menurut saya Sudah pas Garing Dan juga warnanya Golden Brown Nah kemudian Bisa kita angkat Kita ambil Serok Lalu bisa kita ambil Kemudian Bisa kita tiriskan ya Setelah selesai Panaskan minyak sebentar Kurang lebih selama 20 detik Kemudian Masukkan adonan kembali Tunggu hingga matang Dan juga berubah warna Nah oke teman-teman Ini sudah berubah warna Kemudian Bisa kita angkat ya Bakuan jagungnya Terlihat sangat cantik-cantik Banget Gunanya baking powder Adalah supaya Bakuannya Atau adonan Tidak cepat gosong Nah bagaimana teman-teman Sangat mudah banget ya Cara membuat bakuan jagungnya Nah ini dia Masya Allah Sangat cantik Tidak gosong-gosong Warnanya juga Sangat kuning Keemasan Dan juga Golden Brown Resep dari saya ini Dijamin anti gagal Renyahnya tahan lama Pokoknya Teman-teman wajib coba ya Nah untuk teman-teman Yang ingin menjual gorengan Bisa gunakan Resep dari saya Nah nanti Hasilnya Bakuan jagungnya Tidak mudah Melempem Dan warnanya Kuning keemasan Cantik Seperti ini ya Nah sekarang Akan kita coba Bagaimana rasanya Hmm Ini enak banget Renyah Manis Dari jagung Yang kita tambahkan Tidak ada sedikit gula ya Nah semoga video dari saya Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba